Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluyajati, malunggali, pasundan, nusantara Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala kalanya Yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan Untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagadraya Pramudita ini Sesuai dengan kodratnya masing-masing Kemarin buka tentang Wahyu Eyang Nata Negara Video sekarang temanya adalah Tentang Tugu Satangtung Kalau di Kitab Kanahayan Yaitu Kitab Warisan Leluhur Warisan Karuhun saya Tertulisnya Batu Satangtung Batu Satangtungning Diri Apa sih? Batu Satangtungning Diri Apa sih? Kan ini zaman modern ya Pakainya tubuh aja lah Tubuh Satangtungning Diri Diibaratkan ini itu sebagai simbol Simbolnya Badan kita Simbolnya Diri kita Jika keempat negara kecil yang ada di dalam diri kita ini sudah tertata Dan kita sudah merasa nyaman, damai, tentram, tenang Maka Diri kita ini akan dijadikan wadah Wadah untuk lungsurnya Untuk linggihnya Bias-bias dari Wahyu Eyang Nata Negara Apa sih hubungannya dengan Tugu Satangtung ini? Ini wadah kita Tugu Satangtungning Diri Diri kita Yang sudah Merasakan kenyamanan Kedamaian Ketenangan Ketentraman Dan kita pun siap Untuk Menjalankan Untuk Berperilaku Supaya kita Bisa Menuntun Bisa Mengayomi Bisa Memberkahi Kepada Yang Lain Kepada manusia Kepada hewan Kepada tumbuhan Dan kepada Makhluk astral Yang tidak terlihat Oleh kita Jika Kita semakin Tenang Semakin damai Semakin tentram Di lingkungan Di lingkungan kita pun sudah Bisa merasakan Kedamaian tersebut Sudah Bisa merasakan Ketenangan Karena kehadiran kita Maka diri kita pun Sudah Dinanti-nanti Sudah Ditunggu-tunggu Oleh Biasnya Wahyu Garuda Kalamukti Apa sih Yang tersembunyi Di dalam Wahyu Garuda Kalamukti ini Ada Pancasila Ketuhanan Yang ma'asa Kemahusiaan Yang adil Dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tidak bisa ditolak Tidak bisa dihindari Jika Beliau Wahyu Garuda Kalamukti Sudah bergerendap Ingin Linggi Bias Wahyu Di diri kita Linggi Kita pun Tidak bisa menolak Kita pun Tidak bisa Untuk Menghindar Kita harus Tetap Menerimanya Walaupun Kita tanpa Minta Untuk Untuk Beliau Linggi Walaupun Diri kita ini Tidak berharap Untuk Beliau Ini Linggi Tapi Jika Sudah Dikendaki Oleh Tuhan Bahwa Wahyu Wahyu Garuda Kalamukti Harus Linggi Di diri kita Wahyu Garuda Kalamukti Pun Tidak bisa Menolak Dengan Perintah Perintah Tuhan Linggi Ya udah Linggi Kita ya Nerima ya Ya udah Terima Terima Dengan Tulus Terima Dengan Jiwa Yang Lapang Terima Dengan Kerendahan Hati Keputu Jika Wahyu Garuda Kalamukti Ini Biasnya Sudah Linggi Di diri Kita Yang Sejati Inilah Awal Mulanya Asal Muasalnya Kita Ini Akan Dikaruniai Juga Oleh Wahyu Eyang Mulang Jaya Jika Ini Sudah Linggi Bias Wahyunya Kita pun Tidak bisa Menolaknya Kita pun Tidak bisa Menghindarnya Kita harus Tetap Menerimanya Karena Semua Itu Sudah Ditentukan Oleh Tuhan Yang Maha Segala Dalam Jika Beliau Beliau Ini Sudah Membiasa Sudah Mencipretkan Sudah Memercikan Wahyu Wahyunya Kepada Diri Kita Yang Sejati Di Sini Awal Mulanya Yaitu Hirup Hurip Mulia Mukti Sejati Karena Kejayaan Kita Sudah Kembali Yang Dibawa oleh Wahyu Eyang Mulang Jaya Kejayaan Pun Akan Linggi Juga Di Diri Kita Yaitu Hirup Kurip Mulia Bukti Sejati Oke Toa Sudah Sudah Mulai Berbunyi Ya Udah Sore Udah Lebasa Sunda Bilangnya Udah Burit Udah Balang Grep Udah Mulai Remang Remang Jam 5 Lewat Semoga Semoga Yang Menyimak Video Dari Sawala TV Channel Ini Bisa Memahami Dengan Video Video Singkat Ini Walaupun Tidak Sedetil Yang Tertulis Dikitab Karena Hayan Semoga Muka Dimah Pembukaan Ini Garis Besarnya Bisa Dipahami Kalau Masih Bingung Berarti Belum Tekan Subscribe Belum Tekan Juga Tuh Lonceng Oke Yang Sudah Subscribe Yang Sudah Tekan Lonceng Yang Sudah Like Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Lain Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Subscribe Like Nya Komen Menjadi Penyemangat Saya Untuk Selalu Upload Video Tentang Kisah Hidup Dan Kehidupan Ini Semoga Menjadi Berkah Untuk Kita Semua Saya Tutup Videonya Salam Sehat Sejahtera Salam Rahayu Ningrat Waluyajati Menunggaling Pasundan Nusantar Semoga Kita Semua Senantiasa Dikaruniai Oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya Kesanggupan Kekuatan Kemampuan Untuk Menjalani Hidup Dan Kehidupan Di Alam Jagad Raya Pramudita Ini Sesuai Dengan Kodratnya Masih-masih Rahayu 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 Santo Rasu Tidak 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 In Tidak Pasun Tidak Siberi Tidak Tol